Oke, kalau sudah kita geser ke pembuatan NPK dan Bopo Korti. Kalau ini bebas Pak, sambil dikasihkan masih ada terus saja, tapi minimal 4 hari, 4 hari, 5 hari. Iya, oke. Istilah, booster fit sama katalis booster fit. Beda, katalis booster itu untuk jauh lebih tinggi. Dia kan cuma satu ekor sapi, cuma satu mili saja. Satu ekor sapi, setiap hari satu mili. Saya tanya teman-teman yang dekat mana. Halo, halo. Mas, ini yang dipakai, yang di sebelah mana? Yang uriah, mas. Yang uriah, iya. Yang mana? Maaf ya, Pak ya. Yang mana? Oh, yang itu, oke. Saya di situ berarti. Oh, iya. Aman. Oke, sudah siap? Oke, teman-teman, Bapak, Ibu, kita lanjutkan. Oke, Bapak, Ibu, kita akan memperhatikan pembuatan NPK padi, uriah cair sekaligus. Ini biasanya untuk tanaman padi dan sayur, ya. Ini tadi miknya kurang gede. Geser, mas. Geser, mas, kesini. Pindahkan sini. Pindah, pindah. Pindah, pindah, pindah. Mas Budi, sebelah sana, mas Budi. Mas, ini, sebelah sini. Oke, Bapak, Ibu, nah, ini kan mantap. Jadi, untuk bikin NPK padat dan uriah cair, hal pertama yang Bapak, Ibu harus siapkan adalah kolam pembuatannya. Kolam produksinya, lah, ya. Kolam produksinya. Bisa dari terpal? Boleh. Nanti nanya-nya, setelah saya kasih kesempatan, ya. Biar saya jelaskan, tuntas dulu. Jadi, bisa dari terpal? Juga bisa, Bapak, Ibu. Bisa di semen juga? Begini, bisa. Yang penting, terlindung dari matahari dan hujan. Kemudian, masalah besarnya kolamnya juga boleh. Kalau yang dia menggelang, kolam kita hanya 1x1 meter. Tinggi 1 meter itu hanya bisa mengkaper 1000 meter. Jadi, kalau Bapak, Ibu bikin lahan yang 1000 meter, 1000 lima, itu kolamnya hanya 1x1 meter, dalamnya 1 meter. Kalau ini, Bapak, Ibu, 1x3 meter. Tingginya 1 meter dalamnya. Ini bisa untuk berapa? Ini bisa untuk 50 karung atau 1 hektare. Tapi, karena hari ini karungnya besar-besar, lebih dari 25 kilo, kita pakai ramuannya yang 40 karung. Bukan yang 50 karung. Jadi, untuk 1 hektare kurang sedikit lah, ya. Terus, Bapak, Ibu, jangan juga lupa diperhatikan kemiringan. Kemiringannya, ya. Ini kemiringannya sampai bisa 30 cm, tidak apa-apa. Tujuan kita dibuat kemiringan untuk memanen cairnya di depan sini. Ya, jadi kemiringan ke sini, di sini sudah disiapkan, apa, keratnya. Supaya begitu padan cairnya, tinggal buka, ngalir, sudah. Bapak, Ibu, cairnya dapat, padatnya juga dapat. Nah, untuk membuat ini, Bapak, Ibu, NPK padat dan lulia cair, bahan baku utamanya adalah kohe ayam pedaging, kohe ayam petelur, urin sapi, dan urin kambing, serta katalis. Saya ulangi lagi, bahan baku utamanya adalah yang pertama, kohe ayam pedaging, yang kedua, kohe ayam petelur, yang ketiga, urin sapi, yang keempat, urin kambing, dan yang kelima adalah katalis nomor 1. Katalis 1, ya. Jadi, kan dijelaskan oleh pabang-pabang, 1, 2, 3, 4, 5, katalis. Ini kita pakai katalis yang nomor 1. Katalis 1, gitu ya, bukan yang terbaik. Katalis 1, maksudnya. Nah, ini kita pakai 40 karung, Bapak, Ibu. Kalau totalnya 40 karung, perbandingannya 4-1, dengan antara ayam pedaging dengan ayam petelur. Berarti, kalau 4-1 perbandingannya, ayam pedagingnya 32 karung, ayam petelurnya 8 karung. Kalau 50 karung, berarti 40 sama 10. Bisa dipahami, ya? Urin sapinya berapa? Urin sapinya sesuai dengan jumlah kohe ayam pedaging. Kalau 32 karung, berarti 32 liter. Urin kambingnya sesuai dengan ayam petelur. Kalau 8 karung, berarti 8 liter. Katalisnya berapa banyak? Sesuai jumlah karungnya. Kalau totalnya 40 karung, per karung 1 liter. Berarti hanya 40 liter. Kalau 50 karung, 50 liter. Untuk 1 hektare. Jelas bisa dipahami? Oke. Terus yang kedua, Bapak, Ibu yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang teman-teman protes, Pak. Kok nggak keluar airnya? Saya pas paham kok airnya nggak keluar? Gimana ini? Katanya airnya keluar. Karena tidak dilihat campuran airnya. Airnya banyaknya, Bapak, Ibu. Itu sesuai dengan jumlah karungnya. Nanti kali 10 liter per karung bisa 15 liter. Tergantung tering atau tidak kohe-nya. Dilihat dulu, ini kering atau tidak? Kalau kering, berarti rata-rata kali 15 liter. Kalau kita pakai 40 karung, berarti 40 karung kali 15 liter. Sekitar 600 liter. Airnya pakai apa? Air cucian beras bagus. Kalau Bapak, Ibu nampung banyak. Kemarin, Pak, air cucian beras saya banyak sekali. Buat ini sekali makin 600 liter loh, Pak. Kalau nggak ada, Pak, bisa pakai air dedak. Kalau 600 liter, dedaknya berapa, Pak? Kali 2 persen saja. Berarti sekitar 12 kilo. Diaduk jadi satu. Nanti kita tumpahkan di situ. Setelah padatnya kita masukkan. Bisa dipahami? Kalau pengen lebih bagus lagi, Bapak, Bapak, cara mengukur kadar airnya bagaimana? Gampang. Ambil satu karung. Dilebarkan dulu di terpal. Gitu ya. Kemudian dibasahi air sampai mamel. Sebelumnya ditimbang dulu. Oh ya, beratnya 30 kilo. 30 kilo semua. 40 karung itu. Setelah dikasih air, diamparkan gitu, diamparkan, dikasih air sampai mamel. Kemudian ditimbang lagi. Oh, tadinya 30 karung. Ternyata setelah dibasahi, ditimbang beratnya 45 kilo. Berarti ada tambahan berapa kilo selisihnya? 15. Berarti pas. Per karung nambah airnya 15 liter. Kalau Bapak rajin, digitukan semua. Jadinya pasti. Tapi kalau orang 500 karung bikinnya untuk 10 hektare, tenaganya rodo repota ya. Tinggal contoh satu aja. Tapi kalau Bapak bikin sekalang kecil, rodo rajin sedikit tidak apa-apa lah. Dibasahi, baru dimasukkan. Dibasahi, baru dimasukkan. Nanti airnya, rasatnya rata, menyerapnya. Oke ya? Jadi kembali lagi kepada Bapak Ibu semua. Kami hanya ngasih ukuran-ukuran-ukurannya ya. Oke? Yang paling bawah, yang paling pertama kali kita masukkan adalah kohe ayam pedaging yang ada sekamnya. Kalau ayam pentelur kan tidak ada sekamnya ya. Oke, mau gemas. 32 karung diingat dimasukkan. Silahkan. Ditung. Ditung. Ditung, mbak. 32 karung mas Anom nanti itu dijelaskan untuk pupuk horti ini gak ada parah-parahnya oke ada yang danyakan silahkan Bapak Ibu untuk pembuatan NPK padat dan urea cair oh aplikasi nanti kalau udah selesai ya tinggal aplikasinya saja gak apa-apa masukin aja maksudnya gimana Pak kepik segala macam gitu ya dengan kecil gak apa-apa karena di fermentasi mati panas karena ini itu di horti nanti horti lain setelah ini itu itu semua kohe semua kalau ini kita ambil urinnya saja yang sapi oh gitu kalau cuma ayam kampung gitu ya yang ada cuma itu 2 to gitu sapi ya udah pasti udah cocok loh gak masalah gak masalah ayam kampung gak apa-apa itu yang horti biasanya Pak kalau gak ada sekamnya karena ini kan kalau ada sekamnya biasanya kita buat aplikasi ke padi sama sayur jadi NPK ya ya NPK juga horti juga ada NPK juga cuma kalau ini cairannya kita ambil dari urin sapi dan urin kampung kalau sana kohe semua yang pupuk horti makanya pupuk horti nanti setelah selesai ini ya biar gak bingung ini udah apa nih kurang 3 oh kurang 3 alhamdulillah ibu tadi mau tanya apa bu ini tanpa dibalik-balik bapak ibu ya setelah selesai semua tinggal tutup rapat 10 sampai 14 hari udah jadi gak apa-apa gak masalahnya kalau sekam itu kan kita dari padi ke padi tujuannya gitu kan tapi kalau memang gak ada sama sekali dari udah apa-apa udah apa-apa iya mahal sekali bang sana itu sekam itu sebisa mungkin sesuai SOP dulu bapak biar bapak kan bikin NPK namanya berarti Nnya ada Pnya ada Knya ada gitu kalau urin sapi bisa digantikan urin kelebo kan hampir sama makanannya kalau babi itu lebih Nnya tinggi kayaknya iya tapi dicoba saja ada masalah bisa dimanfaatkan oke kemudian kok ayam petelur 8 karung dimasukkan ini tadi kita ukur 30-an Pak 30-an Pak ya 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 ini ditambahi arangnya itu kreatif ini standar SOP dari kami Bapak mau praktekan ini dulu harapan kami begitu tapi selanjutnya Pak saya punya urin kelinci Pak saya punya bahan-bahan lain silahkan gak masalah gitu ya Pak ya oke gak masalah cuma kalau mau standar kita seperti ini kalau kita masukkan SOP kadang teman-teman bingung ada yang punya Pak saya punya keturan kelamar banyak ya Pak ya nanti kita masukkan SOP yang lain bingung nanti oke ada punya oh iya silahkan aja yang diposes ini itu nanti dicampurkan terakhir setelah jadi udah apa-apa untuk media tanam iya setelah jadi baru disampurkan dengan itu udah apa-apa biasanya dia hitam kemudian ada putih-putihnya ada kayak jamur-jamurnya gitu Pak hampir menghitam gitu kayak menghitam gitu Pak tapi kalau prosesnya diikuti SOP-nya insya Allah jadi jarang yang gak jadi paling airnya gak keluar gitu karena tadi ukurannya gak sama karungnya gak ditimbang dulu ternyata ada yang banyak ada yang sedikit gitu ya siap ini sudah masuk 8 karung kohe ayam petelur kemudian kita masukin urin sapi sebanyak 32 liter mana urin sapinya Mas urin sapi dulu urin sapi dulu urin sapi dulu 32 liter diratakan ini 15 liter Bapak Ibu ya 1 galon 15 liter 32 liter berarti 2 galon 2 galon 2 liter ya letakkan semangat sekali cakdul luar biasa semangat santai cakdul urin sapi 32 liter aromanya dasar terus 2 liter sedikit di per kira-kira 2 liter ya 2 liter ya 2 liter kotorak urin kambing 8 liter berarti ini 15 separohnya Mas separoh separoh urin kambing 32 liter 8 liter 8 liter ya kemudian katalis ini dulu katalis saya masukin katalis 1 sebanyak 40 liter itu 25 1 dirijen 25 caduli masih bujangan bu rajin nih caduli joko nih bu joko kondo kondo 40 liter baru 25 ini berapa liter segini itu 15 berarti 25 setengah lebih setengah lebih setengah lebih separoh lebih sisanya air bapak ibu ya airnya tadi berapa 600 liter berarti kalau 600 liter ini ini 120 air sekarang terakhir air ya monggo air berarti 600 liter kalau 1 dirijen 1 tong ini 12 120 liter berarti kalau 600 butuh 5 ya butuh 5 kurangnya udah ditutup kurang bah yaudah aman ya awas hati-hati nampar yang lain yang lain ya campur dedak air campur dedak yang cairnya biasanya tidak lebih dari katalisnya pak iya kalau katalisnya 40 liter nanti jadinya paling 40 sampai 60 liter walaupun dimasukin air 600 liter karena dia meresap di ininya di sekam ini tadi kohennya kayaknya basah basah kering tadi kohennya kering pak pakai cekat pak pakai cekat yes seng pakai cekat pas Atau Uye おい כי hai Dan ya Seng 했어요 di sekamnya itu bagus nanti kualitasnya tidak 14 hari ya apa apa? apa? enggak enggak kenapa? kemarin 50 karun iya 50 karun tadi saya ngomong ke bayi pak ini ketenuhannya 1 hektar kurang kalau 1 hektar itu 50 karun biasanya ini 50 karun karena per karungnya 30 kg kalau kita paksakan enggak cukup biasanya yang 25 kg per karungnya ini tadi ratanya lebih banyak hampir 1 hektar bisa 1 hektar cadul dari atas pak dul kalau keinjek lagi tampak padat lah iya naik tanya pak ini enggak usah kita tajuk tajuk kan bisa meresap kenapa gak jadi lebih meresap ya biar nak cepet rata lah iya meresap lepet rata high iya monggo hop bow silahkan tanya NPK padat dan U di roar yang dipanai, avoided dua para cica dapat cairnya dapat kalau jumlahnya yang padatnya tetap sama 40 garung lagi enggak nambah iya terus airnya juga sesuai dengan katalisnya tarikan katalisnya 40 liter paling nambah itu 40-60 liter walaupun kita tambah airnya agak banyak tadi dia meresap di sekamnya jadi kalau pas dipanen kok cuman sedikit cuman dapat 50 liter itu bagus karena kan katalisnya hanya 40 liter biasanya begitu bahkan kalau airnya kurang bahwa bisa bisa dibawa 40 itu padatnya ya padatnya sama 32 karun 840 karun tadi sesuai dengan padatnya 40 oke jelas Bapak Ibu kalau jelas kita geser sebelah sekalian saya jelaskan aplikasinya kita kalau gitu juga boleh tapi disanagamkan oleh pembayu Iya nah itu masalahnya makanya sekarang yang paling atas kohe ayam petelur jangan disap-sap begitu ya oke kita geser sebelah udah mas tinggal aja oke 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 saya jelaskan Bapak Ibu panennya fermentasinya fermentasinya berapa hari kemudian aplikasinya bagaimana ya jadi ini setelah semua masuk bahan tinggal tutup rapat aja tidak perlu dibolak-balik berapa lama 10-14 hari kalau bapak terburu-buru ingin memakai 7 hari hari ke-8 9 10 dipanen udah boleh tapi kalau santai ya hari ke-10 dibuka kerannya supaya bisa panen di depannya sampai airnya habis baru dipadatnya diambil dimasukkan ke karun biasanya proses habisnya cair tuh bisa tiga hari ya airnya keluar sampai habis benerlah ibaratnya gitu aplikasinya untuk cairnya 1 banding 10 1 liter campur 10 air ya kalau satu setengah berarti satu tengki 15 liter gitu ya itu aplikasinya kemudian kalau padatnya per meter hanya 150 gram saja jelas kalau ini di fase vegetatif pertumbuhan ya dikocor boleh kalau di jagung disemputkan boleh kalau disayung eh kalau jagung yang horti ya bukan ini bukan ini untuk padi dan sayur khususnya iya vegetatif 150 gram iya biarin memang masih prosesnya ini panas sekali nanti Bapak Ibu Bapak Ibu hari ketiga ke-4 ke-5 dibuka dimasukkan panas sekali bisa di atas 80 bahkan telur pun bisa matang itu bagus kalau ukurannya pas yang kita berikan jarang yang kecembang ukuran airnya pas yang kita berikan jarang yang menggenang mungkin padinya kena pasang surut Pak mungkin macam kecembang itu air terus airnya terus banyak oh untuk pemberian ke sawahnya ya aplikasinya kalau yang mana yang mana yang ini yang ini ya ini semprotkan ke pohonnya ada apa-apa iya boleh ada masalah di agak ke bawah dikit dibatangnya ke bawah ada masalah padatnya ini pas pengolahan lahan pas pengolahan atau udah jadi ditamburkan saja satu meter tuh 150 gram eh gitu ditamburkan sudah sambil jelas Bapak Ibu kalau kita aman satu paling sepuluh ya jadi satu liter untuk sepuluh air atau satu setengah untuk satu tengki oke sekarang kita membuatan pupuk horti ya untuk pembuatan pupuk horti maksudnya paham ya horti ini untuk tanaman-tanaman yang berbuah seperti jagung tomat terong ya temuan kelapa durian rambutan bisa ya nah ini nanti kita habis ini masuk kelas lagi nah teman-teman yang belum masih ada pertanyaan bisa punya kesempatan pertanyaan sebelum ada penutupan yang empat tadi ya habis ini kan kita masuk langsung kelas untuk pembuatan pupuk horti sama ini lebarnya apa luasnya satu kali tiga tapi ini dalamnya hanya 70 cm dalamnya sama kemiringannya Bapak Ibu sekitar 15-30 cm cuman ini dikasih parah-parah lihat sini lihat sini yang menanya parah-parah itu kayak apa parah-parah ini tujuannya Bapak Ibu disana masih ada bolong lagi ini karena proses fermentasinya kalau ini tertutup tidak di bulak balik kalau ini fermentasinya terbuka dan tertutup jadi tiap hari airnya diputar pagi dibalikin lagi ke situ sore dibalikan lagi ke situ selama 14 hari beda ya bahannya yang bisa kita masukkan ke sini ini bisa untuk bikin MPK seimbang karena jumlahnya sama kotoran ayam kotoran rapi kotoran kambing sama ini kita pakai 7 7 7 7 jadi kotoran ayamnya 7 karung kotoran sapinya 7 karung kotoran kambingnya 7 karung tinggal Bapak Ibu lihat kotoran ayamnya kotoran ayam pedaging atau petelur kalau kotoran ayamnya petelur maka yang pertama dimasukkan kotoran ayam kotoran kambing biar airnya langsung turun tapi kalau kotoran ayamnya ayam petelur atau daging yang ada sekamnya dia paling bawah posisi memasukkannya ya mana ini ini petelur ya berarti kambing dulu ya masukkan bukan kambing dulu 7 karung dimasukkan katalisnya berarti berapa 7 kali 3 21 berarti katalisnya 21 liter kalau segini ini kan hanya 21 karung hanya setengah hektare setengah hektare itu 25 karung katalis 5 21 sesuai jumlah karungnya 21 liter berarti Pak per karung itu 1 liter berbandingannya gitu Pak kotoran kambing dulu ya Pak ya iya karena uku kotorannya ayamnya ayam petelur kemarin saya sel buat selanjutnya saya nggak pakai uang gitu jadi datar semua jadinya saya puluh ke sana nggak masalah nggak apa-apa nggak masalah tapi yang bawahnya petelur nggak masalah cuma ini kan ada rata ya gitu aja nggak rata gitu aja nggak apa-apa mas iya nggak apa-apa nggak masalah sama aja udah dua-duanya ini udah kecil ukurannya segini ini segini satu kali tiga dua yang ini kecil tapi satu lagi satu nggak usah dipadatkan cadul diratakan aja iya satu kali tiga nanti akhirnya biar meresapnya enak di ratakan saja nggak usah dipadatkan 30 rata-rata mas jadi ditimbang dulu ya satu ayam Kemudian ayam terakhir satu ayam yuk ayam yuk ayam yuk ayam yuk ayam yuk ini kalau mau panen ini ini kan sudah habis ya sudah habis ini dibuka total masukin karung aja langsung masukkan karung Iya atau disimpan dulu tutup lagi gitu aja iya disimpan dulu jangan langsung dipakai mati nanti tanamannya hidup lagi masih panas lagi maka di angin-anginkan aja biar ada kalau bisa ya enggak angin-angin ini pakai ayam petelur pedaging boleh petelur boleh separuh-separuh juga boleh kalau tujuh aku katakan empat tiga boleh empat karung pedaging tiga karung petelur juga boleh mau petelur aja boleh mau pedaging aja juga boleh Sama 777 karena kita bikin NPK seimbang beda dengan ini ini yang tinggi karena ini untuk padi dan sayur kalau ini tanaman buah durian tomat timun yang berbuahnya terong kotoran sapi terakhir sapi nggak apa-apa yang bagus yang masih segar kotorannya ya apa yang pakai lumpur mungkin bisa saja Iya kita belum pernah praktekan gitu bisa coba aja tanyakan lagi kemarin bisa katanya sebagai pengganti apa saya kan banyak lumpur itu bisa pakai buku korsi oh iya 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 pengaplikasi gimana sama seperti ini cuman nanti lumpurnya tambahin tujuh karung lagi Mas Pak Guru ya jadi pan plus tujuh karung dari lumpur ya tapi yang ini tetap sama iya Hai lumpur kolam maksudnya ya iya bagus bisa itu Pak bagus iya iya diratakan juga ya diratakan juga naruhnya kemudian kita tambahin garam kita tambahin garam lima kilo ini udah selesai kotoran sapi udah selesai kemudian garamnya lima kilo garam grosso ya lima kilo ada pertanyaan tadi Pak kalau tujuh kilo gimana sesuai dengan tujuh 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 ya boleh aja gak apa-apa garamnya kalau ini garamnya kita pakai yang lima kilo agak ini iya udah berkurang kok kalau pakai dedak sudah sudah mulai berkurang ya kemudian ke talis lima 21 liter kalau bapak tambah lumpur tujuh berarti kan 28 karung kan berarti ke talisnya 28 liter kalau ini 21 sisa empat liter aja karena ini kotorannya basah semua Bapak Ibu maka kali sepuluh liter per karungnya tadi per karungnya 21 karung 777 berarti 21 kali sepuluh itu 210 liter udah terakhir airnya 200 cuma aja Pak Cudul 210 2 dirijen itu kan udah 220 ya kurangin dikit ya airnya pakai air lerik kalau ada atau POC yang bapak tampung dari lima rumah tangga itu ini bisa pakai itu kalau bapak punya biogas biada bioslurinya bisa pakai itu kalau bapak punya kolam ikan bisa pakai itu airnya ya kalau ini kita air dedak ya jadi dikasih dedak sama kita berapa banyak dedaknya 2% dari jumlah airnya berarti 21 kali sepuluh kondisinya kan basah kondisi apa kondisi kohenya 네 200 air dedak ma kalo 210 berarti dedaknya sekitar 2% mús 4-6 204 empat mah 4 kiloan, 4 kilo lebih lah ya panas memang dikudu ditutup rapat aman oke bapak ibu selesai tinggal kalau ini tiap hari diputar pagi dan sore airnya diambil sejumlah air tadi dibalikan lagi disiramkan secara rata pagi dan sore selama 14 hari aplikasinya sama 1 banding 10 1 liter per banding 10 liter padatnya per meter 150 gram sama tapi kalau ini untuk pupuk horti untuk tanaman-tanaman yang berbuah oke jelas apa ibu tutupnya tetap rapat karena ini terbuka dan tertutup wah jadi dibukanya saat kita masukkan air tadi habis itu tutup lagi sama iya sampai panen dan sana seminggu sekali boleh berarti dua-duanya ini gak usah kalau yang ini ini gak usah gak usah kalau yang ini gak usah tutup rapat aja selesai selesai udah iya 10 sampai 14 hari ini yang dibulak-balik pagi sore yang horti makanya ada parang-parang supaya fermentasinya karena ini kan kotoran semua bahannya kalau ini kan ada urin sapi urin kambingnya supaya lebih rata dari fermentasinya iya jadi anaero dan aero dia terbuka dan tertutup oke iya baunya ini pertama di oh gitu ya karena yang bawahnya itu normal selama-lama selama-lama kayak putih-putih iya kayak jamur itu iya iya jelas apa ibu oke kalau jelas kita masuk kelas untuk persiapan penutupan jam 4 kita selesai itu saja terima kasih waktunya wa'idah 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh